Intro 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 Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSR Wheel Yoi, video kali ini gue akan sedikit mengangkat topik yang lagi cukup rame Belakangan ini Iya Itu dia Jadi, fenomena belakangan ini adalah banyak banget Bang, velg yang bagus gimana? Bang, mobil gue ini Velgnya gimana? Bang, ini begini, ini gimana? Nah, itu sering terjadi Sebenernya gapapa, gak salah Gak salah, gak salah sama sekali Kalian berhak banget Kalian boleh banget curhat ke gue atau ke tim HSR Atau ke seluruh staff HSR yang ada dimanapun untuk pemilihan velg Nah, cuman sebelum itu Sebelum kita masuk ke tahap itu Alangkah baiknya untuk temen-temen juga harus tau dulu nih Velg itu Apa ya? Kalo misalnya kita bagi ke dalam beberapa kategori The big picture nya itu adalah Judul besarnya itu sebenernya cuman ada dua Yaitu antara racing Atau sporty Atau elegan Nah, dua model Dua apa ya? Dua genre inilah yang sebenernya Lebih dominan di kalangan velg Beda lagi nanti Ada lagi Ada off-road Ada model auto Ada apa segala macam Ada Cuman kita bahas yang umumnya dulu saja Ya, jadi Untuk secara umum Secara general itu ya ada dua Yang pertama sporty atau racing Atau yang kedua elegan Nah, gimana sih perbedaannya Apa aja velg-velg yang bisa dimasukkan kategori sebagai velg sporty Apa aja velg-velg yang bisa dikatakan sebagai velg-velg elegan Nah, disinilah gua akan memberikan contoh buat temen-temen semua Oke Nah, ini untuk yang pertama Nah, ini di depan gua Udah ada dua model velg Yang memiliki genre yang berbeda Kita bahas yang sebelah kiri dulu Ini mungkin temen-temen juga ada pada banyak tau Ini HSR Minas Spesifikasinya ring 16 Lebar 7 Dengan offsetnya 42 Nah, dia ini double PCD Di 500 dan 5114 Nah, ini desainnya sendiri Ah, nanti dulu ya Kita jelasin speknya dulu satu persatu Nah, untuk ini sebelah kanan gua Ini adalah HSR ya Dengan spesifikasi ring 16 Lebarnya 7 Dengan offsetnya 45 Nah, untuk PCD nya sendiri Dia di 5114 ya Nah, ini perbedaannya adalah Kalau dari segi model Ini hampir menyerupai ya Ini sama-sama spook gitu loh Ini sama-sama model yang Banyak spooknya gitu Bukan banyak spooknya sorry Dia sama-sama 5 spooks ya Kalau ini 5 spooks ini 6 spooks ya Ini 5 spooks 5 palang ini 6 palang Intinya mereka sama-sama bermain dengan velg berpalang Judulnya seperti itu Untuk modelnya Nah, kalau untuk model sih Sebenernya model seperti ini Itu juga memenuhi kriteria Untuk masuk ke dalam Kategori velg-velg yang sporty Atau yang racing Namun di sini ada perbedaan yang cukup signifikan Pada warna dari velg nya sendiri Nah, untuk yang sebelah kiri ini HSR Minas Pisahnya 6 spooks Warnanya full hitam Ya, SMB Kalau istilahnya itu adalah semi matte black Nah, ini juga Udah banyak lah ini velg yang pakai juga gitu kan Nah, untuk HSR Rea sendiri Dia ini Yang kenapa gue bilang dia bisa masuk ke kategori elegan Yaitu dari perpaduan warna yang diberikan kepada HSR Rea ini sendiri Yaitu adalah 2 tone Yang dimana Di sini ada warna black, hitam, dan polis Nah, warna inilah yang menurut gue secara pribadi Ini yang bisa membedakan Kalian genre velg itu mau lebih arahnya kemana Jadi ya Yang pertama Warna velg itu sangat menentukan Ya Kalau velg 2 tone kayak gini itu udah menjadi hal yang lumrah banget Ya, kenapa? Karena mobil-mobil keluar dari pabrik itu juga rata-rata Mereka mengeluarkan velgnya itu dalam kondisi 2 tone seperti HSR Rea ini Ya Nah, tinggal nanti Diperjelas lagi dengan bagaimana bentuk modelnya segala macem Kayak gitu Ini kebetulan nih HSR Rea ini juga salah satu Apa ya Model terbaru dari HSR Wheel untuk di ring 16 Ya Kalau HSR Minas ini, ini juga udah cukup dari tahun lalu ya Dari 2021 Tapi memang modelnya ini cukup banyak peminatnya Maka daripada itu HSR Minas sendiri juga ada di beberapa ring lainnya Ada di ring 15 16 17 Dan 18 So, buat teman-teman yang pengen ganti tampilan mobilnya jadi lebih sporty HSR Minas bisa menjadi pilihan Ya, tapi Aduh bang, gue pengen yang lebih arah-relegan nih Kalian boleh cobain HSR Rea di mobil kalian Nggak usah pusing, nggak usah bingung Sebelum kalian benar-benar meyakinkan diri kalian kalian pengen ganti velg itu Datang dulu ke official tour HSR Fitting dulu velgnya Cobain dulu velgnya di mobil kalian Kalau emang benar kalian cocok, kalian shore kalian matuh velg Bungkus Hahaha Nah, untuk yang selanjutnya di line up yang kedua gue udah siapin Ini di samping kiri gue, ini adalah HSR Siak Dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 42 Sedangkan di sebelah kanan ini sudah ada HSR KCCX yang logonya kebalik Kita pinterin Nah, ini HSR KCCX dengan spesifikasi ring 16, lebar 6,5 dengan offsetnya 42 juga Sama kayak si HSR Siak ini Nah, untuk PCDnya sendiri berbeda nih Kalau yang ini 5114, single PCD Sedangkan HSR Siak ini double PCD di 400 dan 4114 Nah, untuk modelnya sendiri HSR Siak ini dia juga basicnya berdasarkan spokesnya Dia velg berpalang Ini HSR Siak ini 7 spokes Ada 7 palangnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cuman di setiap palangnya itu dia ada groove-nya Ada double groove Tuh, double ya Soalnya setiap palangnya ada 2 Makanya gue bilangnya double Kalau ada 3 anal kita bilangnya triple Iya kan? Nah, udah gitu untuk warnanya sendiri Dia SMB semi matte black Tapi di lipsnya ini ada sedikit sentuhan warna merah Nah, warna ini yang tadi gue bilang balik lagi Yang bisa mendukung velg itu lebih mengarah ke sporty atau lainnya itu kan dari warna ya Kalau merah itu kan sebenarnya lebih identik dengan racing Kalau kata orang-orang Nah, tapi gue setuju Karena merah itu benar-benar identik dengan look kayak sporty banget gitu loh Kalau pakai sesuatu yang warna merah itu kayak racing banget Nah, makanya HSR Siak ini tuh masuk ke line up velg-velg yang bisa kita santaikan adalah Velg-velg dengan genre sporty Nah, untuk HSR KCCX sendiri yang di samping kanan gue Ini dia modelnya juga sebenarnya palang Dia basicnya adalah di 9 palang 9 spokes Cuman di setiap palangnya itu dia juga ada single groove gitu Nah, yang bikin KCCX ini masuk ke dalam line up velg-velg elegan itu adalah dari Perpaduan warna yang dipadukan ke velg ini Ya, basicnya ini sebenarnya kalau menurut gue ini adalah hitam Ini basicnya nih Black machine Nah, ini kan black nih Tapi di bagian facenya Dia diperkuat semacam kayak dibolt gitu dengan warna silvernya Atau warna polisnya Atau kalau misalnya istilah kita itu adalah ini machine face Ya itu bagian facenya berwarna silver Inilah yang bikin velg ini tuh terlihat lebih elegan daripada sporty Menurut gue secara pribadi Nah, kurang lebih kayak gitu Cuman keunggulannya velg ini Dia KCCX ini dari single PCD Ring 16 lebar 6,5 ET nya 45 Wah, ini cocok banget nih buat mobil-mobil ya Kayak Innova Innova masih masuk loh pake velg ini loh Pake ring 16 bahannya dibikin gede Masih masuk banget gitu kan Nah, jadi ya kalau misalnya kalian penasaran mau coba Bang, gue gak ngerti Yenrego itu sebenarnya apa gitu loh Gue sukanya lebih ke sporty atau lebih ke elegan Ya kalian gak usah bingung Kalian tinggal dateng ke official store HSR Cobain dulu velgnya Fitting dulu velgnya Tempel ke mobil kalian Kira-kira sesuai atau enggak Sesuai kemauan kalian Atau enggak Sesuai selera kalian atau enggak Oke Kalau misalnya enggak Jangan dipaksain Kenapa? Kalian harus beli barang Kalian harus pake barang Yang emang bener-bener kalian suka Bukan cuman sekedar Wih bro Untuk mobil lu bagus velg kayak gini Jangan Tapi harus balik lagi Lu modifikasi mobil itu Minimal itu lu harus kebahagiaan diru sendiri Minimal lu harus bikin bahagia Bikin seneng diru sendiri Jadi ketika lu udah ganti Dan lu liat mobil lu sendiri Lu happy Wih Pilihan gue emang keren Mantep Kayak gitu boy Oke Nah gue masih punya satu line up lagi Untuk membedakan mana itu velg Genre sporty Mana yang genre elegan Ini dia Nah untuk pilihan line up velg yang terakhir itu Ada di dua velg ini Oke Yang pertama di sebelah kiri gue Ini adalah HSR Kai Lolo Yang dimana waktu kita launching velg ini Velg ini kita pake untuk uji coba Kekuatan velg HSR bareng sama Mas Fitra Eri Di mobil lancer gue Masuk bisa jalan loh Satu palang Aduh Jadi sedih gue ingetnya Nah jadi velg ini itu Kai Lolo ring 16 Lebarnya 7 Untuk yang ada di tangan gue ini Dia offsetnya 42 Double PCD 5100 dan 5114 ya Sedangkan yang di sebelah kanan gue Ini adalah HSR Herb Nah H-E-R-B Herb Nah itulah namanya Herbal ya Pake S Herbs 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 Dingin dong Ya itulah Dia dengan spesifikasi lebarnya Eh sorry Ring 16 Lebar 6.5 Offsetnya 40 Ya Single PCD 400 Nah Cakep gak tuh Nah untuk modelnya sendiri ya Nih Kai Lolo dia basicnya 5 spokes Ya dengan 5 palang Nah Yang paling gue suka dari Kai Lolo ini adalah Jadi dia itu narik Palangnya itu gak langsung ke lips Nih gak langsung ke lips ujung sini Tapi dia tarik ke bawah Dia tarik ke bawah Ke bibir bagian bawah sini Tuh Jadi tuh kayak apa ya Keliatannya tuh kayak velg concave gitu loh Bukan keliatannya sih Dia memang agak concave Cuman gak banyak banget Concavesnya gak yang terlalu dalam Gak yang signifikan banget Tapi Looks like concave Nah Selain itu juga warnanya Ini tuh Wah ini kebetulan warna apa sih ini Yang MGM ya Magnesium Wow Magnesium Jadi warnanya Bukan full hitam Bukan hitam biasa Tapi dia warna hitam magnesium Kayak gitu Ini Udah keliatan sporty banget Racing banget Setuju gak? Iya Bener banget ya Sedangkan Untuk HXR ini Dia Punya keunggulan Dari single PCD nya Dia 400 400 Kalau menurut gue ya Terus yang kedua Modelnya itu Ketutup banyak banget Ya basicnya palang Kurang lebih ada 14 palang Dan dia tuh modelnya lebih ketutup Nah yang ketutup-ketutup gini itu loh Yang memang mengarah ke genre nya Genre-genre elegan Ya Berbeda dengan yang sporty Yang racingnya Dimana dia banyak sela Ya Kalau kita ngomongin kelebihan dan kekurangan Dan Dengan velg-velg yang modelnya sporty gini Itu bisa bikin Apa ya Angin tuh lebih banyak Yang masuk ke dalam Bagian dalam velg Yang dimana Di bagian dalam velg ini itu Ada yang namanya Dis brake Kaliper Ya Pengereman dari mobil kalian Yang dimana Kalau misal kita sering rem Dia tuh bisa cepet panas Nah Dengan bantuan ini yang lebih terbuka Angin lebih banyak masuk Sehingga Jadi gak lebih cepet panas Jadi dia bisa lebih cepet dingin Dibandingkan dengan Kita menggunakan velg-velg Yang modelnya tertutup rapat seperti ini Kenapa? Karena ya anginnya juga Masuknya susah kan? Kayak mau masuk Cimpit banget nih Geser dong Kayak gitu Nah itu sih Apa ya Kalau dari teknik motor sport sih Ada penilaian seperti itu Cuman mungkin kalau untuk daily Ya pengaruhnya pasti ada juga sih Sedikit banyak pasti ada pengaruhnya Nah Yang bikin Si Hyzer Hobbs ini Lebih Mendukung ke arah elegan itu adalah Dari warnanya lagi Ya Yang dimana dia adalah Two tone Basicnya hitam Cuman Di bagian palang Sama lipsnya itu Dipatenkan dengan warna silvernya ini Dengan warna polis Kalau keuntungannya kalian ganti velg Yang modelnya Hyzer Hobbs kayak gini Itu ada satu yang paling signifikan Yaitu adalah mobil kalian tuh Tidak Tidak terlalu kelihatan Abis ganti velg Kenapa ya? Karena tadi gue bilang Velg-velg jaman sekarang itu keluar dari pabrik Rata-rata dia menggunakan velg warna two tone Ya Nah makanya Velg-velg elegan yang two tone kayak gini itu Itu juga menjadi favorit dari Banyak banget customer HSR Wheel di seluruh Indonesia Nah balik lagi Kalau kalian gak mau pusing Bang saya bingung Saya sukanya elegan atau sporty Kalian dateng deh Ke official store HSR Kalian pilih dulu velg yang menurut Menurut mata kalian nih Itu velg bagus nih Ini bagus nih Kalian fitting dulu Di mobil kalian Minta tempelin pake ban Tempelin ke mobil Lihat baik-baik dengan seksama Kalau perlu difoto dulu gitu kan Difoto Dilihat-lihat lagi Tanya dulu kemana Ke temen Ke istri Ke suami Kemana tanya Menurut mereka gimana Setelah denger pendapat mereka Kalian tanya dulu Sama pendapat diri kalian sendiri Kayaknya gue lebih cocok pake yang ini nih Ya kan Baru kalian beli Biar apa Ketika kalian beli velg Itu tidak ada penyesalan Kalaupun ada penyesalan Hanya satu Kenapa baru ganti sekarang Kenapa gak dari dulu Kan mobilnya jadi ganteng Yah Begitu kurang lebih Apa ya Fenomena antara Velg sporty dengan velg elegan Nah Kalian di mana Kalian lebih prefer Model-model sporty Atau kalian lebih prefer model-model elegan Komentar di bawah Ayo Kita diskusi Ya kalau bisa sertakan alasannya Kenapa kalian lebih suka model-model sporty Atau kenapa kalian lebih memilih Lebih suka model-model elegan Ya Biar kita bisa saling sharing Antara Seluruh pengguna mobil di Indonesia Oke Segitu dulu video kita kali ini Terima kasih banyak kalian udah menyaksikan Kira-kira next gue mau bikin kontroversi apa lagi Kalian boleh komentar juga di bawah Nanti kita coba bikinin videonya Gua Andi Otau sendiri Jangan lupa Ingat velg Ingat Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih